Penguasaan Keterampilan Khusus Penelua-jericita Penelua-jericita Penelua Piro Penelua Piro Penelua-jericita area, but also covers management and other sporting areas such as IT and financial, something like that. Why I choose industrial engineering for my education? First, because industrial engineering is not only about science and math, but it is also about how we learn about social, economic, and environment aspects that can influence our life in general. Program Doctoral Teknik Industri ITS saya pilih, karena di sini ITS memiliki link internasional yang sangat bagus. Saya join di kelas S3 TI ITS Surabaya dikarenakan banyaknya profesor yang kompeten di bidangnya, dan fasilitas yang lengkap sangat membantu saya untuk menyelesaikan penelitian saya. Kami memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi yang sangat tinggi, diantaranya tujuh profesor dan tenaga pengajar lain yang minimal bergelar dokter. Kami telah menghasilkan banyak publikasi internasional dan juga kerjasama dengan industri. Persecetan terakhir untuk menarik untuk menarik hidup kekurasi yang berk examin, Apa yang sedang siap sedang, tidak ada yang auto-sing. Ka-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali yang kuatkan side-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Laboratorium Sistem Manufaktur ITS merupakan salah satu laboratorium yang mendukung kegiatan tridharma jurusan teknik industri yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama dengan instansi swasta dan pemerintahan. Laboratorium Sistem Manufaktur memberikan pemahaman terkait sistem manufaktur secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem produksi dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, mulai dari pengembangan produk dengan minimal waktu dan biaya yang memperimbangkan sikus hidup termasuk didalamnya proses produksi yang efisien dan aplikasi otomasi, CIM, teknologi yang tepat guna dengan meminimalkan pemberosan termasuk perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Aktivitas penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan industri dan instansi merupakan wahana untuk mengaplikasikan keilmuan dan membantu industri dan instansi untuk menyelesaikan problem operasionalnya yang terkait dengan sistem manufaktur. Keilmuan yang terkait adalah desain sistem manufaktur, teknologi manajemen, kualiti manajemen dan engineering, komputer integratif manufakturing, sustainable manufakturing termasuk didalamnya lean thinking, concurrent engineering, keandalan, analisa produktivitas, six sigma, dan multi kriteria decision analysis. Laboratorium itu akan sangat mendukung capaian pembelajaran bagi lulusan, khususnya dalam hal penguasaan keterampilan khusus. It is not only covers the engineering area, but also covers the management and other scoring areas such as IT and financial, something like that. Why I choose industrial engineering for my education? First because... Selamat sore Bapak, Ibu, dan... Rekan-rekan sekalian Kita tunggu Terlebih dahulu Bu Dana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai Jam 15 Lima-lima ya Lima-lima supaya Yang lainnya juga hadir Sementara Akan saya bacakan terlebih dahulu Susunan acaranya Yang pertama Akan ada Paparan dari Ketua lab Sisi manufaktur yaitu Bu Putu Dana Karnisi Kemudian selanjutnya Dilanjutkan dengan Pemaparan materi Oleh Profesor Budi Subakti Dan Diterakhir acara Akan dilakukan Sesi Tanya jawab Kita akhiri Waktu terakhir adalah 17.20 Karena Pada saat itu Adalah Saat azan Maghrib di Surabaya Sehingga Kalau nanti Ini kemungkinan Cukup banyak Suara yang Suara azan yang Berkumandang Dan kedua Beberapa rekan Mungkin akan Melaksanakan Sekolah Maghribnya Saya kira Itu dulu Mungkin Saya Akan Serahkan ke Bu Dana Karnisi Untuk Melakukan Sharing Daripada Mungkin Materi yang Anda ingin Disampaikan Saya Persilakan Bu Dana Baik Terima kasih Prof. Muan Selamat sore Bapak dan Ahli Semua Perubahan Suara saya Jelas Bapak Ibu ya Jelas Bu Dana Baik Ijinkan saya Untuk Sharing Screen Terkait dengan Laboratorium Sisi Manufaktur Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Jadi mungkin Bapak Ibu Pasti bertanya-tanya Mengapa Ada sharing Terkait dengan Laboratorium Sisi Manufaktur Jadi Saya Adalah Kepala Laboratorium Sisi Manufaktur Dimana Kebetulan Prof. Udi Pembicaraan Untuk sore hari ini Adalah Salah satu Anggota yang Sebenarnya Dulu juga Penang Jadi Kepala Laboratorium Nah mungkin Bapak Ibu Ini mengatakan Sebenarnya Laboratorium Sisi Manufaktur Itu Apa Jadi Secara Laboratorium Sisi Ini Secara Laboratorium Sudah berdiri Sejak tahun 1995 Dengan nama Sisi Produksi Kemudian Tahun 99 Kami Berubah Nama Sisi Manufaktur Dan Tahun 2020 Ini Menjadi Manufaktur Sisi Tim Laboratorium Dengan Kita Mengusung Tagline Smart And Green Nah Smart And Green Ini Apa Ini Dikaitkan Dengan Peta Penisian Laboratorium Kami Dalam Tahun Kedepan Jadi Seperti Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Di Layar Fokus Utamanya Adalah Smart And Green Manufaktur Sistem Jadi Smart Ini Kita Mengacu Kepada Industry 4.0 Dan Green Kita Mengakomodir Kepentingan Bahwa Isu Lunggungan Itu Sangat Penting Sehingga Semua Riset-riset Yang Berada Bukan Hanya Riset Bapak Ibu Riset Dan Pengatian Masyarakat Dan Juga Kerjasama Di Lab Kami Itu Terkait Dengan Smart And Green Ini Dimana Ada Beberapa Area Riset Yang Kemudian Nanti Akan Kami Lakukan Jadi Yang Pertama Adalah Eko Efficiency Yang Terkait Dengan Lingkungan Nah Terkait Dengan Monitoring Sistem Kita Mengenal Beberapa Aspek Yang Pertama Adalah Aspek Kualitas Dimana Disini Area Riset Adalah Di Integrative Quality Sistem Dan Kami Juga Membahas Aspek Maintenance Di Intelligent Maintenance Sistem Kemudian Terkait Dengan Manufaturing Policy And Management Kemudian Terkait Dengan Pengembangan Produk Dan Proses Desain Dan Yang Tentunya Yang Tidak Kalah Penting Manufaturing Sistem Support Jadi Ini Area Kami Melakukan Riset Dan Pengardian Masyarakat Nah Terkait Dengan Lab Kami Ini Adalah Anggota Dari Lab Sistem Manufaktur Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Saya Adalah Kepala Laboratorium Sistem Manufaktur Area Penelitian Saya Di Area Integrated Product And Process Development Lim Manufaktur Dan Juga Supply Desmanagement Prof. Udi Berada Di Area Environmental And Management Technology Kemudian Kami Juga Ada 8 Orang Anggota Lain Ada Prof. Moses Di Area Productivity Quality And Manuf Sistem Kemudian Ada Pak Hari Supriyanto Di Area Figma Quality Improvement And Statistics Kemudian Ada Dr. Muhammad Suhef Di Area Quality Engineering And Management Dan Manufaktur Engineering And Management Kemudian Ada Dr. Maria Anitya Sari Di Area Sustainable Manufaktur Life Cycle Management And Sustainability Kemudian Ada Dr. Nani Kurniaki Di Area Quality Engineering And Reability And Management Ada Bapak Yuda Prestiawan Di Area Cat Camp Monitoring System Planning And Advanced Monitoring Technology Kemudian Ada Ibu Dewan Tia Ini Area Operation And Risk Management And Smart Management System Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Ibu Rindiku Semua Dani Di Area Sistem Pendari Manufaktur Dan Artificial Intelligent Di Lab kami Juga Tentunya Dibukung Oleh Assistant Lab Secara Umum Kami Punyai Asisten Lab Dengan Jumlah Antara 15 Sampai 17 Orang Ini Untuk Asisten S1 Dan Juga Asisten S2 Oke Jadi Itu Sajir Bapak Ibu Sekilas Mengenai Labor Sistem Smart & Green Nah Yang Nanti Akan Pak Dipaparkan Ini Pasti Nanti Akan Berkaitan Dengan Topik Yaitu Smart & Green Demikian Pak Iwan Terkait Dengan Penjelasan Sekilas Mengenai Labor Sistem Manufaktur Terima Kasih Budana Atas Presentasi Untuk Labnya Selanjutnya Saya Kasih Satu Dua Pertanyaan Ya Silahkan Bapak Ibu Ada yang Ingin Bertanya Yang Lebih Detil Mengenai Lab Yang Diasuk Atau Yang Dipimpin Oleh Budana Saya Persilahkan Sebelum Karena Masih Ada Waktu 5 Menit 6 Menit Lagi Yang 16 Akan Dilakukan Materi Oleh Pro Budi Saya Persilahkan Silahkan Menggunakan Rice Hand Atau Pak Gendut Saya Lihat Mungkin Pak Gendut Ingin Pak Gendut Suprahin No Saya Lihat Anda Tadi Acungkan Tangan Silahkan Beberapa Rekan Yang Ingin Bertanya Bisa Menggunakan Fasilitas Stray 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 Yang Ada Di Partisipan Atau Di Chat Silahkan Pak Gendut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Om Swasasya Om Swasyaastu Um Swasyaastu Om Swasyaastu Om Swasyaastu Menalai Din Malfaidin Menalai Din Departemen Sistem dan Teknik Industri Saya mengikuti perkembangan yang mulai dari papar yang pertama sampai yang ketiga kali ini Dan semuanya memberikan elaborasi bahwa teknik dan sistem industri ini sangat relevan dengan perkembangan yang sekarang dan ke depan Tentu yang menjadi permasalahan sekarang dengan tantangan pasca COVID-19 ini kita menjadi tanda petik lah industri kita menjadi penuh tantangan Sehingga keunggulan untuk membangun sumber daya manusia, keunggulan untuk membangun teknologi, keunggulan untuk membangun infrastruktur, dan keunggulan untuk membangun sistem yang semuanya diimplementasikan di dunia usaha dan industri menjadi sangat relevan Sehingga sesi untuk berbagi seperti yang dilakukan oleh ITS dengan Departemen Teknik dan Sistem Industri ini menjadi saya ikuti sampai dengan bulan Juli Jadi saya senang sampai kepada hasil-hasil risetnya atau tanda petik patentnya seperti apa sehingga memberi semangat kepada kita untuk terus belajar Jadi salam untuk Pak Dodi, salam untuk Pak Gustanu Larifin, teman-teman saya di ITS Salam juga untuk Pak Moses yang ada di lab kali ini Tidak tahu Pak Moses bergabung atau tidak Saya lihat namanya tidak ada Insya Allah saya akan ikut terus sukses untuk Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS Terima kasih Terima kasih Pak Gendut untuk apresiasi kepada kami Saya persilahkan Pak Eko Setiawan yang sudah mengajukan tangannya Saya persilahkan untuk waktunya Pak Eko Terima kasih Pak Iwan Panani, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore juga untuk Bu Dana Karningse, Bu ini satu alumnus, adik kelasnya Pak Iwan dulu 92 saya Jadi ini ceritanya saya mengajak adik-adik mahasiswa di Teknik Industri WMS Yang mengambil mata kuliah analisis saya lanjut untuk Bahasa Jawa nya yang suka loh begitu ya Menambah wawasan karena Memang Ya tentu saya termasuk yang Banyak menimba ilmu dari Prof Dari Prof Udi, dari Prof Moses, dari Prof Suparno dan Ibu Bapak Yang ini termasuk dari Bu Dana waktu di Saya terus terang waktu itu kuliahnya sedikit agak ini Jadi Bu Dana masuk saat belum Belum apa Belum sempat keluar dari ITS Intinya Apa Kami mohon izin untuk Untuk bergabung menimba ilmu Dan Sekaligus kami banyak Berterima kasih kepada Apa Lab Tadi namanya apa ya Lab Sistem Produksi Sistem Manufaktur Yang terakhir yang 2020 saya agak miss Ya Lab Sistem Manufaktur Terima kasih secara khusus Juga kepada lab Apa Seluruh lab di DTSI DTS Di Departemen Teknik Sistem dan Industri Dan insya Allah Ini Sesuatu yang sangat Banyak bermanfaat untuk Kita semua untuk menambah wawasan Menambah Apa Kebahaman dari Pihak-pihak yang memang sudah Istilahnya sudah dewanya gitu Kalau istilah yang di Bali Barangkali Dewanya di bidangnya masing-masing Jadi Sekaligus kami berterima kasih Dan sekaligus mohon izin Untuk Untuk tadi menimba ilmu Barangkali begitu Profi Wan Fanini Banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Eko Alhamdulillah Adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Pak Eko ya Betul bro Universitas Muhammadiyah Surakarta Ya kami welcome Dengan adanya Teknologi ini Kita ingin menyebarkan Menyebarkan sesuatu kebaikan Sehingga kita Dengan media Online Meeting ini Kemudian webinar ini Rasanya kita ingin berbagi bersama Semoga nanti Dalam Pemamparan Dan diskusi yang dilakukan Mendapatkan Kemanfaatan Bersama Karena Waktunya Sudah Tepat 16.00 Dan Agar Juga diskusinya Bisa lebih panjang Dan Materi yang diberikan oleh Prog Udi Juga lebih lengkap Maka Sesi yang kedua Yaitu Pemamparan Dari Prog Udi Mengenai MCDNM Multi Criteria Decision Making Saya Persilahkan Untuk Prog Udi Bisa Men-sharingkan Materinya Waktu Untuk Prog Udi Terima kasih Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Buat kita semua Masih Bulan Sawal Mohon maaf Selamat Fitri Buat semua Ada Kawan Yang lain Jadi Satu Perumahan Saya Disempatkan Sistim Tepat Bukit 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 Saya Saya Tidak Bukit Mengapakan Suatu Satu Atau Kajian Yang Atau Benar Api Saya Bukan Kesadaran Bahwa Adul Yang Cukup Bisa Bisa Jadikan Pegangan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Jadi Barangkali Di session Berikutnya Saya Usahakan Untuk Melaborasi Dari Pada Pada Session Sekarang Ini Saya Mencoba Mengenalkan Mengintroduksi Apa sih MCKM Bukit Saya Sampai Sampai Terima kasih. 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 formulasi matematik atau dalam bentuk network dan tergantung dari pilihan metode keputusan yang kita pakai. Dan saya kira memilih model keputusan itu suatu persoalan multi-kriteria sendiri. Jadi ini paradoksnya. Jadi banyak sekali alternatif di dalam metode MCDM, tapi di saat kita memilih mana yang tepat, kita justru juga perlu alat bantu untuk memilihkan metode mana yang cocok untuk persoalan kita. Prof. Udi, mungkin ada blok hitam Prof. Udi di slide-nya Prof. Udi, apa sebaiknya dimatikan terlebih dahulu kemudian di-share lagi Prof. Udi? Karena ada blok hitam. Iya, yang di depan, yang di atas di atasnya Prof. Udi. Di atasnya ya? Kalau menurut saya sebaiknya di-stop dulu share screen-nya kemudian diulangi? Iya, diulang lagi Prof. Oke. Jadi kejadiannya... Aduh blok hitam oke, saya saya ngomongkan ya. Oke. silahkan di-slahkan di-slahkan lagi Prof. Udi. Sudah? Belum? Masih? Sudah bagus Prof. Sudah kelihatan. silahkan di-slahkan di-slahkan. Silahkan di-share screen Prof. Udi. biar lebih. Di-slahkan. 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 Masih klik? Sudah kelihatan ya? Sudah. Alhamdulillah. Tadi... ACDM-nya tidak terbaca Prof. Oh, gitu. Iya. Iya. Sama di-slahkan. Di atasnya aja ya. Baik. Jadi ini kira-kira tahapan di dalam menstrukturkan keputusan sampai sebuah keturunan itu bisa di-rumuskan di dalam sebuah keturunan itu. Eksan. Karena analis keputusan masih di atas kekasih. Sebelum di-slahkan keputusan. Dan biasanya kita tahu kalau keputusan tidak salah atau benar itu secara ekslusi. Jadi di dalam kontek ini tentu keputusan itu pasti mengandung kesalahan. Tapi tadi saya katakan kalau di dalam menstrukturkan keputusan di dalam transparansi ada kurun, maka akan bagi kita melakukan komunikasi untuk melakukan evaluasi dan berdiskusi di jemput yang lain single decision maker kadang-kadang dalam kelompok pengambil keputusan. Jadi itu adalah bagian manfaat dari MCGM yang lain. Oke. Jadi dimulai dari problem, mengidentifikasi problem, dan itu problem sampai terstruktur 50 persen persoalan itu sebenarnya sudah kepegang. Dia sudah selesai. Tapi ingat bahwa di saat kita menstrukturkan problem, itu ada komponen-komponen, komponen faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam proses itu. Tentu saja tujuan utama yang penting untuk menyelesaikan problem itu apa. Jadi definisi objektif dari penyelesaian problem itu dalam konteks sistem value seperti apa. Untuk mencapai tujuan dari stakeholder yang mana. Dan tentu saja di dalamnya ada fakta lingkungan, ada kendala yang membatasi untuk mendefinisikan alternatif yang nanti menjadi calon-calon solusi pilihan kita. Kemudian di dalam konteks langkah berikutnya, kalau problem itu sudah bisa distrukturkan adalah membangun model. Model ini kalau di dalam model analytics di multi-objektif kita bicaranya adalah struktur model matematik. kita mendapatkan fungsi objektifnya seperti apa, apa itu panggung stream, apa itu nanti goalnya. Jadi, ada pembangunan model yang memenuhi keadaan-keadaan tentu dan keantun saja pada pilihan-pilihan apa yang kita inginkan. Di dalam konteks teknologi kita, di akhir-akhir, maksud saya, membangun modelnya adalah bagaimana kita menganalisis kriteriaan, mencukupkan kriteriaan. Memangun perniagaan yang ada di dalam kriteriaan. Kemudian memanahkan model itu untuk membuat kita berjalan di game thinking. Jadi, kita akan tepuk-tepuk tepuk-tepuk pilihan-pilihan yang sudah disifat atau barangkali kita mendapatkan pendapat berubah provinsi melakukan analisis dan sebagainya. Sehingga di dalam proses ini bukan proses sekali jadi proses berkali-kali berulang-kali yang memaafkan teknik-teknik di dalam proses tentu-kentusan yang menguji sensitas analisis melakukan rate of analisis dan selalu kita berkali-kali yang yang kita sering jadi persoalan ncdn selalu ada persoalan teknologi persoalan sosial persoalan teknologi persoalan teknologi yang semuanya harus dikembangkan secara semingat tidak bisa dibuatkan jadi kalau diproseksikan bahwa kita butuh pendekatan komunistik kita butuh satu pendekatan yang memiliki aset dan pendekatan yang dalam kekhususan yang hanya mengedepankan satu kripsi kripsi tidak bisa membantu menyesuaikan secara pandangan persoalan sistemi terutama yang sangat konteks sehingga kompleksitas tidak ada sisi banyaknya faktor yang diperbentukan terhadap 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 generasi dalam konteks generasi sebuah objektif misalnya itu yang paling tinggi untuk berbeda objektif berbeda terhadap generasi berbeda yang berbeda yang berbeda dengan generasi kripsi yang berbeda 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 dalam konteks di industri di organisasi kita lihat faktanya misalnya Departemen Budget selalu objektifnya cost minimis selalu menganggap bahwa maksimisi suatu yang terutama atau efisiensi kondisi kualitas di personal kualitas maka kita harus mengorbankan cost karena tidak ada kualitas yang bisa dicapai dengan murah tetapi selalu ada solusi kompromi budget tidak terlalu mahal tapi kualitas cukup baik juga dalam konteks budget dengan produksi dan lain-lain saya kira itu kita selalu dihadapkan pada persoalan persoalan conflicting persoalan persoalan kriteria yang yang satu dengan yang lain saling bertetangan untuk mencapai sebuah kompromi bagaimana komprominya sehingga di dalam konteks MCDM sebetulnya kita tidak punya konsep optimal kita tidak punya konsep global optimal seperti waktu kita belajar linear programming atau pendekatan-pendekatan optimasi kulus klasik kita selalu berhadapan dengan suatu solusi yang kompromis solusi yang certified istilahnya iber semen jadi mencari solusi yang mendekati terhadap solusi global optimal jadi tidak terlalu buruk-buruk kenapa terjadi seperti itu saya kira nanti kita akan lihat karena adanya unsur subjektivitas dan tentu saja adanya konsep efisiensi di konspirasi optimal yang tidak bisa kita penuhi di satu fungsi tujuan yang kemajemuk tadi persoalan itu sebenarnya sudah lama di kaji oleh para ilmuwan atau para orang-orang yang tertarik untuk mendalami konsep itu yang tercatat adalah yang pertama kali tercatat dan tertulis adalah Benjamin Franklin kita tahu Benjamin Franklin adalah salah satu orang yang menandatangani independen Amerika orang besar dia pernah membantu kawannya yang sulit untuk mengambil keputusan dimana kawannya dari Spanyol itu mau bertugas di Perancis kemudian ada banyak pertimbangan pro dan kontra kemudian Benjamin Franklin ini menyarankan untuk kalau istilah sekarang adalah sebenarnya bobot tapi Benjamin Franklin tidak mendeskripsikan itu sebagai bobot kepentingan tetapi beri cawang mana pro dan kontra dari pilihan-pilihan Anda katanya sehingga waktu di akhir evaluasi itu mana yang lebih banyak pro atau kontra maka itulah yang Anda pilih jadi itu awalnya konsep bahwa kita di dalam mengambil keputusan yang dihadapi pada suatu situasi conflicting itu tidak bisa menghasilkan betul-betul suatu solusi yang tunggal yang jelas tetapi banyak unsur subyektivitas justifikasi dan preferensi nah ini kemudian dielaborasi lagi oleh Herbert Simon ini dengan apa yang disebut bahwa solusi kita yang terpenting bukan satu solusi yang global optimal tetapi sebuah model keputusan yang sering kita sebut sebagai cessificing model certified solutions jadi sejak tahun 70 atau 80-an lah konsep multi kriteria ini berkembang besar karena melihat bahwa fakta sehebat bagaimanapun model matematika begitu di saat eksekusi informasi yang dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi itu tidak bisa kita jamin tetap seperti di saat kita memodelkan sehingga hasil solusinya juga tidak terlalu kuat sehingga kita ngapain capek-capek mencari model yang robas begitu toh banyak distorsi di dalam saat nanti melakukan eksekusi dan satu hal yang menjadi sumber distorsi adalah preferensi keputusan design makernya yang sangat subjektif makalah muncul konsep kondit rasionalite yang sebetulnya mengakomodasi kepentingan subjektif dari design maker di dalam proses keputusan sehingga kalau kita lihat bahwa sebenarnya design maker dalam konsep MCDM itu adalah suatu unsur saja di dalam menjalankan atau di dalam memposisikan keputusan itu ada satu fungsi lain yang yang kita sebut sebagai hometitude kalau orang Perancis mengatakan hometitude ini analis yang mencoba memetakan apa sih preferensi dari design maker itu sehingga dibuinkan satu alat bantu di sini ini adalah proses pemodelan yang dilakukan oleh hometitude di dalam konteks riset operasional yang konvensional biasanya design maker itu dianggap sebagai analis sehingga kalau kita lihat model-model riset operasional itu begitu sangat kompleksnya sehingga hanya para ahli design maker saja yang menjadi design maker yang bisa memahami kalau di dalam konteks MCGM design maker sebagai user dari model yang dipetakan oleh analis jadi berbeda dia tidak sebagai analis karena dia bukan orang yang memodelkan tapi dia adalah orang yang mendrive keputusan yang menentukan keinginan dari hasil keputusannya maka dibantu dengan analis untuk membuat model-model ini sehingga perlu interface jadi MCGM bukan satu apa namanya anasea bahwa hasil dari solusi itu yang dijadikan pegangan tetapi hanya sebagai satu referensi solusi dimana si design maker bisa merubah-rubah preferensinya sampai dia merasa puas pada hasil solusi yang diharapkan dari jadi tentu saja sebagai permodelan adalah menggambarkan persoalan sistem real yang kemudian digambarkan dalam hubungan model-model MCGM-nya baik jadi tadi dikatakan bahwa karena kita berhubungan dengan unsur subjektif manusia dalam hal ini the design maker maka tentu saja perlu alat untuk mengukur yang kita sebagai pembobotan jadi pembobotan ini adalah mengukur tingkat kepentingan dari kriteria terhadap solusi alternatif keputusan yang mau kita pilih dan ini murni adalah preferensi subjektif dan sudah lama juga orang berusaha untuk mengukur preferensi itu menjadi satu terukur apakah dari nilai yang ordinal dari meranking atau nilai kardinalnya saya perkenalkan misalnya ada Charles de Boda algoritmi itu adalah orang yang pertama kali abad 17-an begitu menggagas bagaimana melakukan penilaian berdasarkan perenkingan jadi ranking satu ranking dua ranking tiga dari sekelompok pemilih suara di dalam parlamen di Perancis kemudian dia mencoba mengusulkan menetapkan preferensi yang harus di repot pemilihan yang penting itu adalah ranking pertama dan melakukan proses jadi pilihan-pilihan diposisikan pada pilihan pertama itu diberi M-1 orang pemilik mungkin dikalikan jumlah milihnya kita akan dapat scoring nilai yang merepresentasikan kurutan yang di terjadi tapi sudah dipat rame dan dipantap oleh kondorset misalnya jadi ada kondorset yang memperbaiki bagaimana si kondorset ini dalam proses melakukan pembutuhan yang mengelolahkan posisi ranking dua itu nilai berhasil dan dengan satu alhamdulillah fungsi konsep proses itu pentingan itu menjadi nilai pokok diperbaiki dengan alhamdulillah sekarang ini ke Indonesia ini itu sudah mulai abad 18 orang orang dan itu pandang sekali jenis para ahli-ahli matematika para filosof filosof untuk menggantikan penggantian penggantian yang dikenalkan oke pada dasarnya ya di MCTF itu juga di multi-atribut dan multi-objektif dan kalau kita lihat di dalam multi-atribut dan multi-objektif itu ada beberapa karakter ada sifat-sifat yang tentu saja tidak bisa selamat itu lebih kalau penyelesaiannya persoalan persoalan ranking memilih persoalan seleksi yang terbaik tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan metode kalau di multi-atribut adalah diskret kalau di multi-objektif adalah nanti kita lihat contoh kecil yang mengilustrasikan itu ini adalah ruang lingkup metode jadi saya belum membedakan ini mana yang multi-atribut atau mana yang multi-objektif tapi apa yang ada sekarang ini ya jadi mulai multi-objektif yang paling simple dan paling populer yaitu goal programming kemudian metode interaktif John Bellinius compromise constraint model sequence teknik evaluation metode ada data envelope analysis ada global criteria ada minimum deviation metode dan seterusnya jadi ini adalah kelompok-kelompok bagaimana situasi keputusan yang memiliki objektif multiple tadi memiliki objektif majemuk itu bisa dibantu dengan teknik-teknik ini kemudian ada dalam multi-atribut ada topsis ada promete ada vikor ada ahp ada np ada elektra dan semacam itu banyak sekali modifikasi dan teknik-teknik yang dikembangkan bagaimana kalau kita lihat prospeknya karena tadi di awal-awal saya katakan bahwa model pengembangan atau model MCDM ini model yang lebih realistis di dalam mengantisipasi kompleksitas permasalahan dimana saja dari masalah personil masalah manufaktur masalah produksi masalah dan sebagainya sehingga kalau kita lihat ini menjadi sangat subur gitu keilmuannya dan kalau kita lihat di survei-survei terakhir publikasi multi-kritia itu ada trend yang semakin dari semakin naik khususnya di wilayah atau publikasi untuk di engineering di beberapa topik-topik yang lain jadi dalam kuat dalam grafik ini ada yang dinyatakan disitu kenaikannya hampir 200% dan inilah contoh dari teknik-teknik yang tahun ke tahun dimonitor dipantau melihat perkembangannya yang HP mulai baik banyak elektra mulai dikenalkan kemudian multi-objective decision making juga sudah mulai bermunculan di publikasi-publikasi ini adalah satu saya ambil dari statistik bagaimana jurnal-jurnal di dalam operation research sendiri itu memberikan porsi yang cukup banyak bagi topik-topik yang terkait dengan multi-kriteria di operation research hampir 34% di artificial intelligence 34% di management business 23% dan seterusnya jadi di lingkungan hidup 10% dari total 689 jurnal yang diamati dan bidangnya juga semakin lama semakin banyak jadi pada intinya pada intinya tardinya multi-kriteria itu hanya sebagai teknik begitu dalam salah satu cabang operation research tapi sekarang kenyederungannya sebagai terima kasih sarana bagi disemukan untuk kering kursiasi berkomunik dan berkomunik sebuah sistem yang holistik soalan dihubi oleh kaitannya dengan sains dan teknologi dengan aspek sumber alam aspek lingkungan organisasi aspek sosial human moral menjadi komponen-komponen yang tidak beri eksis untuk mengoperasikan hal-hal dari faktor-faktor yang berbeda bisa dikomunikasikan dalam kemodi termasuk dalam kompetisasi dalam berkomunikasi dari situ ada risiko banyak tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan yang hanya mempertimbangkan kita mengakomodasikan risiko dari berbagai suju dan berbagai maka MCDN ini bisa mendapatkan aspek untuk mengukur penggunaan mengukur 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 dikasih sesuatu kepada menit untuk bisa mendapatkan dikasih di terapkan jika melakukan sebagai pembagian yang memiliki step-off si orang bisa melihat apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan semoga di baik objek dengan bahkan namanya sejangan bisa lebih kompleksif lebih 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 adalah bahwa MCDN akan bisa mencubur suatu kajian yang bersifat kunci atau lintas simpid karena sejak ada problem maka masih faktor jadi bisa diselesaikan dan diselesaikan di dalam perjalanan yang seperti itu ini contoh yang saya katakan contoh diklasi karena MCDN dipakai untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dari mulai informasi mulai suaranya 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 gak dengar ya jadi itu adalah hal-hal yang menjadi concern kita kenapa kemudian MCDN ini bisa melibatkan dan jadi saya simpah di MCDN kedua yaitu multi-object objektif jadi di dalam multi-objectif variabel keputusannya itu dicari dalam solusi visibel kemudian kemudian yang kita menjadikan sebuah nilai optimal global adalah solusi yang kita selesai selesai solusen dan untuk mencapainya di situ perlu aspirasi perlu pertinggalan suset yang di situ dikatakan sebagai progresi atau untuk kebun perusahaan tapi kita punya mili yang ada solusi pakek ya, pnb ini akan dikansosikan kenapa pnb ini karena pnb ini lebih baik yaitu jadi tapi ini jauh lebih baik di jalan pnb ini lebih baik saya punya 2 obitif saya punya 2 obitif obitif pertama obitif obitif maka kita kita di luar jadi kita harus memaksa telepon yang memberikan solusi-solusi yang non-dominifif solusi disen ini saya menunjukkan contoh bagaimana dikembangkan di di sana di mana problem melakukan si pajak yang satu digunakan untuk pajak demi masyarakat sekolah karena penjualan harus tetap pajaknya penjualan di di isi lain bukan dipaksa untuk lebih banyak jadi ini dikosekan dengan multi supaya ternyata sesuatu saya pernah bekerja yang penyakit penyakit perbaikan bagaimana memprioritaskan jembatan-jembatan yang didanai dengan keterbatasan anggaran untuk bisa menjamin bahwa transportasi di antar desa menjadi lebih baik efisien kemudian dengan pengembangan atau pertumbuhan kok yang bisa dilakukan dan tentu saja variasinya sangat banyak ada yang preferensinya priori ada preferensinya posteriori dan ada yang perlu ekspresif diutarakan bagaimana kita memberikan objektif mungkin ada yang proses interaktif jadi proses kita memberi penekanan pada objektif itu setelah kita melakukan satu iterasi seperti model-model metode dan seterusnya jadi cukup banyak dan contoh di dalam struktur modelnya ini adalah contoh multi-objektif jadi kita punya fungsi tujuan yang banyak secara matematis dimana X adalah set alternatif keputusannya ada constraint sehingga cari nilai X yang bisa memaksimumkan fungsi-fungsi objektif yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan constraint biasanya penyelesaiannya adalah kita mencari solusi yang sedekat mungkin dengan solusi ideal solusi yang terbaik untuk masing-masing fungsi objektif ini berbagai macam metode dikembangkan orang untuk bisa mendekati solusi ideal tadi misalnya dengan fungsi utilitas jadi fungsi utilitas ini kita ingin mencari nilai X yang nilainya itu mendekati nilai-nilai yang ada di yang ada di setiap fungsi yang dimaksimumkan dengan constraint itu ada fungsi global criteria jadi kita ingin meminimumkan penyimpangan dari solusi ideal terhadap solusi objektif masing-masing yang menjadi pertimbangan dengan constraint barangkali yang paling populer diantara model-model yang konvensional itu adalah goal programming misalnya jadi goal programming ini bisa mengakomodasikan persoalan multi-objektif dikembangkan oleh Abraham Charners dan William Cooper tahun 1962 tapi sejak tahun 70-80 sangat populer sekali setelah kemudian bisa dipakai untuk membantu peran turnus 5 kalau tidak salah oleh Ignisio dimana ada conflicting dalam proses penempatan satelit di di apa di pada tidak tertentu kalau dipasang satelit ditempatkan di situ graffiti bebut gaya beratnya jadi tinggi tetapi coverage area yang diterima di bumi jadi sedikit atau sebaliknya di diet tertentu coverage area dari satelit itu bisa besar tetapi gaya berat dan gaya dorong loket itu menjadi lebih besar jadi itu conflicting yang populer goal programming saya kira suatu contoh yang sangat banyak dipakai dalam mengatasi problem-problem multi-objektif jadi esensinya adalah meminimumkan variabel deviasi atau variabel keputusan yang tidak kita inginkan dengan satu standar formula bahwa yang kita tidak inginkan adalah overachievement disini variabel P kalau fungsi objektif kita memaksimumkan maka variabel deviasi yang kita tidak inginkan adalah variabel negatif ini yang diminumkan dan ini membentuk satu fungsi faktor yang kemudian diselesaikan apakah dengan arsimedian metode dari masing-masing variabel tadi atau diberi solusi dengan cara preemptive priorities dan ini saya kira sangat teknis saya lewati aja kemudian model kedua adalah multi-attribute decision making jadi dasar penilaian atau dasar keputusan dengan multi-attribute ini untuk kita bisa mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik rankingan urutan jadi bukan dari variabel yang kontinus yang kita dapat diangkar tapi suatu solusi variabel yang dimana kita bisa mengurutkan kita bisa memilih kita bisa menseleksi jadi ini konteksnya lain lagi dan tentu saja yang paling sering kita kenal adalah jadi tentu saja kita lihat bahwa multi-attribute ini variabel keputusannya diskret berbeda dengan multi-objektif tadi jadi sudah disiapkan dulu variabelnya jadi pemilihan atau kesediaan dalam nyusun meng-create variabelnya itu konsen secara impletisif dari pertimbangan di dalam proses dan bentuknya biasanya sebagai matrix payoffs multi-kriteria seperti ini ada alternatif ada kriteria di dalamnya adalah angka-angka yang menunjukkan berapa nilai payoffs dari masing-masing alternatif dilihat dari masing-masing kriteria bagaimana pasifikasinya ini saya ambil dari karena setiap ahli biasanya mengelompok-ngelompokkan apa namanya mengelompok-ngelompokkan taksonominya berbeda-beda ini saya ambil dari konsepnya anglo-section gitu ya jadi multi-appdisk making itu informasinya ada di atribut atau ada di alternatif kalau alternatif ya kita lihat di AHP ANP di ujungnya itu kan kita ingin mencari alternatif terbaik tapi kalau di atribut bisa pakai ordinal bisa pakai ordinal pakai elektron dan seterusnya jadi saya kira taksonomi contohnya bagaimana problem multi-atribut contohnya seperti ini misalnya kalau kita mau memilih pemimpin gitu ya kalau dari sisi umur yang paling tua yang kita mewakili pemimpin yang semakin tua semakin bijak misalnya tapi sebaliknya kalau kita mau memilih pemimpin yang paling muda hari yang paling muda terus aja kualitasnya juga satu dengan yang lain mengalami ada satu track of ya ada yang unggul tapi di sisi lain tidak unggul jadi ada yang mendominasi di sisi lain tidak mendominasi juga di dalam rancangan sebuah apa desain misalnya pasti diantara cost structure endurance dari rancangan desain kita berat power ya dan panjangnya dimensi desain tentu satu dengan yang lain mengalami adanya conflicting mengalami jadi hal yang utama di dalam persoalan multi-atribut termasuk seperti satu contoh di sini misalnya kita mau memilih usaha kecil menengah mana yang kita akan beri dana untuk kredit murah misalnya dimana pemerintah sudah memperhatikan atau memperhitungkan faktor untuk proses pemilihan alternatifnya itu harus dari pemasarannya harus lebih unggul produksinya lebih unggul finansialnya sumber daya manusia dan pengalaman satu UKM dengan UKM yang lain performanya berbeda-beda ya ada yang SDM nya unggul tapi di UKM lain finansialnya yang unggul dan ada UKM yang pemasarannya unggul tapi di pengalamannya tidak dan hal itulah yang membuat kita perlu penilaian yang melibatkan pairwise comparison misalnya jadi atau model-model penilaian multi kriteria yang seringkali kita sebut sebagai penilaian multi kriteria ala Eropa yaitu elektrol ini prinsipnya model bukan pairwise comparison tapi partial of ranking method jadi kita memilah-milah dari masing-masing alternatif yang memiliki sifat non-dominated yang kemudian diekspresikan dalam indeks-indeks concordance dan discordant dari indeks hubungan concordance discordant itu dibikinlah suatu apa namanya graph of ranking yang barangkali kan saya percepat saja ini sedikit teknis bentuk akhirnya adalah seperti ini jadi dari fungsi jaringan itu kita akan bisa mengidentifikasi mana node atau alternatif yang mendominasi satu dengan yang lain setelah kita tahu indeks concordant dan discordant ini adalah metode elektro satu jadi elektro itu sampai empat atau lima elektro satu elektro IS jadi sudah sangat kompleks sekali penggunanya dan itu punya kelebihan tertentu dibandingkan misalnya metode yang kita kenal dengan HP metode HP seperti kita ketahui ini dasar penilaiannya adalah sebuah pairwise comparison yang membandingkan satu kriteria dengan kriteria lain dengan skala saati yang itu juga merupakan preferensi subjektif dan sangat simpel satu metode yang paling sangat simpel dan practically paling tinggi the best practice tapi dari sisi teori masih banyak didiskuskan orang tentang adanya ring reversal problem oke jadi ini bagaimana teknik membuat HP nya jadi saya kira ini adalah struktur hierarki nya jadi HP ada dalam hierarki ada juga dalam untuk analisa network tentu saja HP mempersyaratkan adanya asumsi independensi dari masing-masing kriteria untuk alternatif yang kita berbandingkan tadi dan pada ujungnya disintesis menjadi satu nilai tunggal dan mana skor terbobot yang memiliki nilai tertinggi itu lah pilihan terbaik oke ini beberapa masih ada waktu sedikit ini saya menunjukkan beberapa contoh bagaimana kita membutuhkan satu integrasi model MCDM sebetulnya jadi tadi secara cepat begitu saya gambarkan bahwa suatu keputusan itu ada yang subjektif yang sisi lain ada yang perlu rasional rasionalitas dan ini adalah satu contoh bagaimana dua sisi metode MCDM itu bisa diintegrasikan untuk membantu sebuah proses pemilihan proyek jadi ada 22 proyek dalam hal ini adalah proyek pembangkit listrik begitu yang digunakan untuk memenuhi satu demand listrik pada perencanaan tertentu dan di dalam kita tahu suatu proyek pembangkit listrik itu impact terhadap lingkungannya cukup tinggi sehingga perlu dimasukkan ke dalam modal untuk mengakomodasikan hal-hal yang terkait tapi kita juga harus memperhatikan bahwa list cost optimization apa namanya biaya pembangkitannya juga harus murah ya jadi biaya pembangkitannya murah tapi juga dampak lingkungannya kecil yaitu ada yang perlu diakomodasikan ke dalam satu sistem apa namanya sistem perencanaan kenapa kita harus memperhatikan lingkungan kalau kita lihat isu greenhouse kita lihat isu dampak pencemaran udara dari sistem pembangkitan listrik terutama di sistem Jawa Bali ini sudah luar biasa jadi backspot yang ada di pulau Jawa ini sudah hampir 80% terdominasi oleh atau tercemar oleh pembangkit listrik yang bahan bakarnya fosil batubara khususnya yang sulpurnya tinggi padahal kita punya PLTA punya geotermal punya pembangkit yang ramah lingkungan lain padahal itu akan menjadi alternatif-alternatif yang dimasukkan ke dalam pertimbangan sehingga framework yang kita bangun untuk memilih proyek mana dari 2022 itu yang harus kita bangun untuk memenuhi demand sehingga objektif yang banyak ini bisa dicapai objektif lingkungan maupun objektif ekonomi di sini akan memerlukan integrasi dari kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif dalam satu makhluk yang sifatnya integrasi logik dan goal programming jadi di sini adalah AHP untuk mempertimbangkan satu kriteria-kriteria yang tadi tidak terukur tidak terkuantifikasi kemudian kita lihat goal programming mampu untuk mencari satu solusi yang lebih terkuantifikasi maka dengan cara mengintegrasikan ini persoalan keputusan itu menjadi lebih bisa di diukur dan kemudian dilakukan analisa sensitivitas jadi secara matematik terima kasih 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 dari skenario skenario yang menjadi pertimbangan di dalam proses perencanaan tadi jadi kita berharap memang ini bukan sistem pilihan pembangkit yang risk cost optimisis seperti yang dipikirkan orang selama ini tapi ini sudah mempertimbangkan banyak kriteria di dalam membangun sebuah pembangkit listrik dari masalah lingkungan masalah strategi teknologi masalah pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam dan itu tentu saja suatu kondisi atau suatu atribut dalam kriteria-kriteria yang kualitatif yang kita bisa ukur lewat ini sekitar contoh menggambarkan bagaimana potensi dari MCDM ini bisa membantu untuk mengatasi apa namanya keputusan-keputusan dari problem yang kompleks membutuhkan banyak pertimbangan dan kita punya alat bantu untuk melakukan analisis straight off-nya barangkali waktu saya sudah melebih dari yang di jadi mohon maaf saya siap untuk menerima pertanyaan atau mungkin kalau mau berkorespondensi atau mau menayakkan hal-hal yang terkait elaborasi lebih dalam silahkan nanti bisa menghubungi di sekretariat pasca sarjana atau di lab sistem manufakturing ini saya kembalikan Pak Iwan untuk memimpin seminar ini terima kasih Prof Udi untuk sharing knowledge-nya terkait dengan masalah multi kriteria decision making ada tiga penanya Prof Udi yang menaikkan tangannya yaitu pertama Pak Iwan kedua Pak Iwan Dewangsa ini bukan Pak Iwan gunawan ini sama-sama Pak Iwan Dewangsa kemudian Pak Rahmat Pak Rahmat Hidayat yang ketiga adalah Pak Awliya Ishak saya persilahkan Pak Iwan untuk memberikan pertanyaannya Pak Iwan Dewang baik terima kasih Prof Iwan dengan Iwan Prof dari Balikpapan itu Balikpapan ya Pak iya betul gini Prof tadi tertarik dengan yang masalah project yang terakhir saya kan kerja di salah satu BUMN Pak ini proyek kita salah satu proyek kita adalah juga bagaimana melakukan tender supplier nah ini permasalahannya adalah kita sudah melakukan yang tadi sudah dijelaskan pemilihan supplier tender dan seterusnya tapi tiba-tiba di ujungnya di akhirnya pada saat kita mengusulkan ternyata ada intervensi dari manager lain Prof jadi sehingga keputusan itu berubah nah itu bagaimana Prof untuk mengakomodir keputusan apa keputusan yang sudah kita buat di awal ternyata ada intervensi dari manager lain sehingga dampaknya keputusannya berubah seperti itu apakah preferensi dari intervensi manager lain atau atasan manager itu dimasukkan ke dalam model atau seperti apa itu Prof terima kasih saya persilahkan Prof Udi mungkin langsung langsung aja agar teringat apa yang ditanyakan oh iya ya baik Pak Iwan jadi saudara Iwan Dewangsa ya terima kasih jadi ini bagian dari problem group decision maker ya group decision maker multi decision multi decision maker jadi multi decision maker jadi ada manager yang saya tahu manager ini memiliki superioritas yang tinggi daripada manager yang sebelumnya bernegosiasi kalau dia memiliki superioritas apa namanya lebih tinggi koordinasi apa kemenangannya barangkali ya kriteria preferensi dari art manager ini yang menentukan tapi kalau sama-sama atau perlu di evaluasi tingkat kepentingan dari decision maker itu bisa dimasukkan jadi ada namanya model group decision maker expertise based jadi kelompok manager yang terlibat di dalam memberikan preferensi itu dinilai dengan bobot yang berbeda-beda sehingga tidak menihilkan proses pemilihan keputusan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kelompok sebelum intervensi dari manager saya kira itu solusinya tapi yang paling gampang ya diajak kembali Pak Iwan diajak kembali berkompromi dipetakan kembali judgmentnya preferensinya kemudian ujungnya adalah kompromi karena proses MCDM ini sebenarnya alat bantu keputusan jadi yang penting adalah kompromi ya ya di saat menghasilkan solusi yang kompromi dari manager diperlihatkan impact konsekuensi dari keputusan-keputusan yang tadi dalam analisa sensititasnya oh kalau parameternya ini berubah kira-kira hasilnya seperti ini kalau pertimbangan yang berubah maka akan menghasilkan konsekuensi keputusan yang lain sehingga alat bantu interface dari dashboard kalau ada keputusan dashboard keputusan itu akan membantu sekali ya jadi saya kira itu solusinya bisa diajak kembali untuk mengakomodasikan untuk melakukan illicitis adjustment dari manager tersebut baik itu Pak Iwan terima kasih banyak Prof Budi terima kasih selanjutnya Pak Rahmat Hidayat saya persilahkan Pak Rahmat ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian semua Alhamdulillah senang sekali bergabung dengan para ahli kebetulan saya bukan dosen kalau disini banyak yang bergabung dosen di dunia praktek di dunia praktisi kadang-kadang pengambilan keputusan ini Pak tidak banyak menggunakan model-model yang seperti itu baik dalam operation decision making management decision making sebagian besar menggunakan sangat dasar yaitu model yang tadi yang Pak sampaikan menggunakan yang tadi pakai MA model atribut dan sedikit agak sedikit menggunakan beberapa opsi-opsi dengan pendekatan analytical hierarchy process iya nah ketika kita menggunakan beberapa kriteria-kriteria tadi artinya secara praktek akan lebih sering kita menggunakan insting sebenarnya betul disini disinilah kadang-kadang bentukannya ketika menggunakan insting dan menggunakan apa namanya model yang Pak Prof Udi sampaikan tadi ketika ngomong hasil hasil tidak hanya sebetulnya dari proses artinya ketika ngomong hasil ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak terhitungkan pada saat menggunakan model-model nah terkadang ketika tidak baik untuk menggunakan suatu model dan kemudian itu diambil keputusan berdasarkan model tersebut hasilnya tidak sesuai ini apa yang bisa kita lakukan karena kadang-kadang di praktek itu cenderung faktor-faktor itu tidak semua berhasil dimasukkan sehingga ada kemungkinan ada kesalahan artinya hasil akhir tidak sesuai dengan yang dihendaki walaupun pada saat diambil keputusan itu yang disampaikan karena disini yang disampaikan tadi tentang faktor manusia sebagai decision maker artinya kalau di ambil garis pendeknya adalah seperti ini masalah yang sama dengan orang yang berbeda hasilnya bisa jadi keputusannya beda yang saya tanyakan justru di hasil akhirnya ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan narapan ini bagaimana recovery-nya itu Pak iya iya menarik Pak rahmat tidak jadi memang praktiknya seperti itu Pak jadi konsep multi kriteria decision making itu sebagai alat bantu ya biarnya sebagai alat bantu sehingga proses keputusan itu dimatangkan betul di tahapan analitisnya sehingga semua skenario semua kemungkinan semua dampak itu bisa dijelenterahkan bisa ditampilkan secara utuh dengan melakukan kita sebut sebagai analisa sensitivitas mana kriteria yang kokoh yang robas yang dia tidak berubah terhadap pengaruh faktor-faktor lain mana alternatif yang robas dia juga tidak terpengaruh oleh adanya perubahan kriteria-kriteria lain itu baik kita enggak perlu menghiraukan itu tapi yang kita perlu hiraukan adalah kriteria-kriteria yang sangat sensitif kita hiraukan adalah alternatif-alternatif yang sangat sensitif itu kita harus jaga di saat analitis supaya di saat nanti menginsekusi alternatif dan kriteria itu tidak banyak berubah tapi begitu berubah ya pasti akan melenceng dari apa yang diharapkan nah masalahnya adalah tidak semua pertimbangan itu masuk ke dalam perhitungan modal gitu ya tadi Pak Rahmat menyayangkan gimana faktor itu jadi perhitungan tiba-tiba muncul gitu ya karena itulah ketergantungan keputusan pada tesit knowledge pada pengalaman pada intuisi decision maker itu sangat penting sehingga decision maker yang memiliki pengalaman yang tinggi punya intuisi yang tajam punya kemampuan desisi yang baik itu seharusnya diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pengambil keputusan yang baru orang manajer baru yang belum pengalaman dan sebagainya dan itu jadi satu apa namanya ada mahasiswa masa SDG yang mengembangkan model itu dan mengembangkan software untuk kita bisa memberi bobot preferensi bagi mana yang sebetulnya harus diberi bobot tinggi mana yang jadi memang begitu keputusan ditetapkan dikompromikan di ekskusi ya bismillah kita nggak bisa mengontrol lagi Pak jadi kalau hasilnya memang mengecewakan tidak seperti yang kita harapkan itulah keputusan karena suatu kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi dan itu bisa saja hanya faktor kecil yang dalam konsepsi bahwa manusia itu terbatas rasionalitasnya terbatas apa yang dikatakan jadi manusia itu lemah tidak sempurna di dalam menggambarkan situasi keputusannya sehingga itu yang terjadi meleset jadi itu harus kita terima jadi tidak ada satu teknik lain yang bisa meningkatkan kepresisian dari sebuah keputusan Pak jadi yang kita bisa lakukan hanya berdoa saja begitu semua sudah mufakat bulat kompromi bismillah eksekusi kita berdoa seperti yang kita harapkan kalau terjadi yang meleset ya itu adalah tangan-tangan Tuhan yang berinteraksi di situ kita gak bisa membawa Bapak ya barangkali itu Pak Rahmat ya silahkan Pak Aulia Iska barangkali dari Medan ya ya Prof ya Prof ya Prof terima kasih Prof Iwan eh langsung aja mungkin Prof Iwan terima kasih Prof terima kasih dari usul Prof Iwan Prof Udi terima kasih tersempatan diberikan yang pertama Pak Udi ini mengenanyakan sedikit kurangkali mengenai tadi kan ada beberapa tool yang disampaikan tadi ya waktu tahun 2000an itu Pak Udi waktu pulang itu S3 hanya menyampaikan waktu itu elektrik ya kan tapi sekarang berkembang berkembang ya kan tool-tool yang digunakan di Matau dan sebagainya jadi dari beberapa tool yang ada itu ada gak sudah ada penelitian yang mana yang lebih baik dari beberapa tool-tool yang itu yang yang pertama yang kedua yang terbaik ya baru ada kan di dalam HP Haji dan HP koses itu ada roundup index itu kan kalau kita lihat hanya sampai 13 ya roundup indexnya tapi respondennya itu kan kalau kita lihat terbatas gitu apakah ada ada juga riset-riset yang mau lebih apalagi menyatakan bahwasanya untuk responden itu bisa lebih daripada yang sudah ditetapkan ya apakah juga terhadap alternatif nanti Pak Udi alternatifnya itu kan agak memang kalau kecil itu artinya sedikit bagaimana dia apakah memang sudah dibatasi tapi apakah dibatasi apakah nilai dalam penilaian maupun apelasi atau memilih maupun keputusan yang diambil itu sudah memang itu saja terima kasih oke terima kasih Pak ya jadi Pak Aulia dari Medan ya terkait dengan tool mana yang terbaik jadi saya katakan bahwa untuk memilih model yang terbaik itu butuh multi kriteria lagi ya jadi tergantung problemnya ya kita mau mencari apa dari solusi problem kita mencari terbaik atau kita mencari ranking dari yang terbaik ke terjelek atau dari terjelek ke terbaik kita ingin mengklasterkan keputusan dan seterusnya itu tergantung dari metode menentukan metodenya gitu ya misalnya AHP itu itu syarat-syaratnya sudah dipenuhi banyak-banyak nggak tahu bahwa AHP itu syaratnya adalah independen kriteria maupun alternatif itu betul-betul tidak ada hubungannya seringkali karena memang AHP itu paling mudah paling mudah dipakai dihantam kromo aja pokoknya saya punya problem saya bisa menstrukturkan jadi bentuk hierarki saya selesaikan dengan AHP tidak sesederhana itu sebenarnya jadi AHP membutuhkan satu apa pendefinisian kriteria maupun alternatif yang betul-betul independen dan dia perlu expertise judgment karena apa karena di dalam mengisi per-based comparison yang sangat sederhana angka 1 3, 5, 7, dan 9 tadi itu setiap orang bisa mengisi tapi kualitas yang mengisi itu akan menentukan khususan ya sehingga yang sebaiknya dipilih dalam melakukan responden itu bukan banyaknya orang tetapi expertise-nya itu bisa dipertanggungjawabkan tidak untuk menilai melakukan asesmen dari kriteria maupun alternatif yang di hadapi ya jadi sebetulnya bukan pembatasan tetapi relevansinya correspondent yang relevan untuk kita bisa mendapatkan judgment yang relevan tentu saja yang punya expertise punya pengalaman punya pendidikan punya jabatan yang sesuai dengan pertanyaan terkait kalau persoalannya adalah responden preferensi yang statistiknya cukup banyak bisa pakai entropi misalnya ya entropi jauh lebih lebih fleksibel jadi tidak ada syarat untuk menguji independensi dan seterusnya jadi saya kira itu yang bisa saya jawab jadi tool yang terbaik tergantung permasalahannya tergantung formulasi masalah yang mau diselesaikan jadi ya kalau kita multi attribute dengan satu yang tertentu kalau attribute atau kriterianya itu memiliki sebuah hubungan independensi dan kemudian memiliki keterpengarauan bisa pakai ANP jadi kita memilah-milah kalau attribute nya semua angka bisa pakai top sis atau fikor jadi setiap tool memiliki kesusukan sendiri sendiri untuk bisa tapi mana yang paling tempat untuk saya yang akan formulasi tulip barangkali itu yang bisa sedikit saya sampaikan di dalam session yang apa namanya umum ini sifatnya barangkali nanti kalau ada session lain saya akan tampilkan beberapa kasus-kasus yang spesifik yang merupakan penerapan yang lebih teknis begitu dari model-model MCDM saya kembalikan ke Pak Iwan terima kasih waktunya 17.20 karena waktunya sudah berakhir dengan adanya sinyal apa dari masjid yaitu berupa Najib begitu ada beberapa hal yang mungkin sebelum kita tutup kita bersama-sama melakukan foto bersama ya seperti yang di utara yang biasanya diminta oleh rekan-rekan saya persilahkan untuk menampilkan wajahnya kemudian prokudi kalau prokudi berkenan materinya apakah bisa di-share prokudi di chatting ini kalau prokudi belum bisa nanti bisa kirimkan ke saya oke nanti saya forwardkan Pak Iwan kalau begitu nanti Mas Aufar dan Mbak Fitri mohon diambil fotonya bersama-sama silahkan Mbak Dwi dan sebagainya kita mulai dari pertama Pak Iwan video saya di-shop oleh admin tuh minta tolong video video di-shop oh video di-shop di-shop ya Pak Iwan di-shop Pak Iwan belum 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 ini allow ya ini allow kemudian allow ya sudah saya allow kan ini Able-lepah video Start video Start video Bisa ya Boleh Sudah bisa Start video Start video Start video Start video Semua ya Belum-belum baik Iya ini kok kelihatannya Sudah Unmood semua ini Silahkan Mas Aupar Bisa diambil iennent dernière 해�buang Ἑ ulum-lum-lum-lum-lum-lum-lum-lum-lum second O Terima kasih Terima kasih